Assalamualaikum pemirsa, selamat datang di channel youtube Dapur Diza. Di video kali ini saya akan berbagi resep kue goreng labu kuning yang enak. Olahan labu kuning satu ini patut Anda coba untuk menambah daftar kreasi resep labu kuning di rumah Anda. Bagaimana cara bikinnya? Simak sampai selesai video ini ya. Langkah pertama kita siapkan wadah, kita haluskan dulu labunya, ini labunya sudah saya kukus ya. Jika sudah halus bisa kita masukkan gula pasir, garam, vanili bubuk, tepung terigu, dan vermifan. Ini semuanya kita aduk sampai rata ya. Supaya lebih memudahkan di sini, saya mengaduknya ganti wis saja ya pemirsa. Selanjutnya kita kasih air hangat sedikit demi sedikit. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini saya kira teksturnya sudah cukup. Kita cukup seperti ini ya pemirsa, jangan terlalu lembek. Kita diamkan dulu adonannya dan kita tutup serpet seperti ini selama 30 menit. Pemirsa ini sudah 30 menit, bisa kita buka penutupnya. Nah, ini lebih mengembang daripada yang tadi ya. Kita aduk sebentar. Saya kira ini sudah rata. Untuk menggorengnya, di sini saya siapkan 2 sendok seperti ini. Kita ambil sedikit adonan. Nah, seperti ini langsung saja kita masukkan ke dalam minyak yang panas. Kita goreng adonannya sampai berwarna kecoklatan. Baru bisa kita balik ya. Ini kita goreng dengan api sedang. Oke, saya kira ini sudah kecoklatan, bisa kita balik. Oke, ini saya kira sudah matang, sudah kecoklatan, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Kita teruskan menggoreng sampai semua adonan habis ya. Pemirsa, kue goreng labu kuningnya sudah siap dinikmati. Simple banget kan cara bikinnya? Olahan labu kuning ini pas buat cemilan saat santai di rumah, apalagi sekarang lagi musim hujan yang bawaannya nyemil ya. Untuk pelengkap biar tambah nikmat, di sini saya sediakan saus coklat untuk cocolan ya. Sekarang kita coba. Rasanya enak ya pemirsa, luarnya garing dan dalamnya lembut. Apalagi kalau dimakan saat hangat dan dicocol dengan saus coklat tambah enak. Silahkan dicoba ya. Jika Anda suka video ini, silahkan like, share, dan komen. Subscribe channel Dapur Diza untuk update video masakan dari kami. Lihat juga video kami yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.